Selamat pagi para pencinta Riak Sabda dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam Riak Sabda edisi Kamis 10 November 2022. Saudara-saudari yang tercinta hari ini kita merenungkan Injil yang diambil dari penulis Lukas pasal 17 ayat 20-25 yang berbicara tentang hadirnya kerajaan Allah. Dikisahkan bahwa orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus pada hari ini. Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, mereka bertanya kapan itu terjadi atau kira-kira kapan datangnya kerajaan Allah itu. Lalu Yesus kemudian memberikan sebuah jawaban bahwa kerajaan Allah itu datang tidak terlihat oleh tanda-tanda material. Atau dengan kata lain kita mengatakan bahwa kerajaan Allah tidak nampak dalam bentuk apapun. Seperti yang digambarkan oleh Yesus tidak seperti ketika kita menjumpai peristiwa tertentu. Dan dengan kata lain Yesus ingin memberikan kita dua pengertian yang dapat kita renungkan bahwa yang pertama kerajaan Allah itu dapat kita rasakan dalam sikap hidup, dalam perbuatan kita sehari-hari. Sikap pengampunan, penuh cinta kasih, kedamaian dan keadilan merupakan wujud nyata dari kerajaan Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, Yesus juga hentak menegaskan bahwa ketika kita melihatnya, ketika kita percaya kepadanya, disitulah kita menyaksikan sendiri kerajaan Allah. Allah yang hadir dalam diri Kristus yang dengan sikap hidupnya memberikan belas kasih dan pengampunan perbuatan-perbuatan baik yang ia laksanakan dalam kehidupan. Pada zaman itu, saudara-saudara yang terkasih, kita juga diingatkan bahwa kerajaan Allah seringkali kita cari, seringkali juga kita menuntut suatu bukti atau tanda yang menakjubkan tentang hadirnya kerajaan Allah itu. Tetapi hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk menyadari bahwa sikap kita yang percaya kepada dialah yang justru menghadirkan kerajaan Allah. Dan pada bagian akhir, Yesus menegaskan dan perlu kita garis bawahi bersama, kita renungkan bersama saudara-saudariku yang terkasih, Bahwa dalam kehidupan kita, menghadirkan, mewujudkan kerajaan Allah tidaklah mudah. Yesus mengatakan bahwa harus menanggung banyak penderitaan. Dan kita tahu bahwa penderitaan di zaman ini, ketika kita berusaha untuk mewujudkan keadilan, cinta kasih, bahkan pengampunan, kita seringkali disingkirkan, dianggap remeh. Seringkali juga bahkan tidak dianggap kehadiran kita yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada sesama. Namun Yesus menegaskan sekali lagi bahwa di dalam penderitaan untuk menghadirkan kasih kerajaan Allah itu, ada jaminan, kemuliaan, yang bukan diberikan oleh manusia, tetapi diberikan oleh Allah sendiri. Suka cita abadi, maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, para pencinta riak sabda yang terkasih, mari kita bersama-sama berusaha untuk mewujudkan kerajaan Allah yang tidak perlu kita cari kemana-mana, justru hadir dan nyata dalam diri kita. Bila kita melakukan kebaikan, memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita, itu juga wujud nyata dari hadirnya kerajaan Allah di bumi ini. Juga memperjuangkan keadilan, kebaikan bersama, dan disanalah Tuhan hadir, kerajaan Allah nampak dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga mengalami kesulitan, tetapi sekali lagi kita diajak untuk menyadari bahwa ada jaminan suka cita abadi ketika kita setia untuk menghadirkan, melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedara-sedariku yang terkasih, semoga permenungan kita ini membawa kita untuk setia pada apa yang dikandaki Allah, yakni mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!